Intro Halo sahabat mandalita film 21 Kali ini kita ulas film Kabi Alfidana Kehna Atau yang berarti jangan pernah katakan selamat tinggal Meski rilis tahun 2006 Namun film karya Karan Johar ini tetap asik untuk ditonton Ceritanya bikin emosi naik turun Film ini juga bertabur bintang terkenal India Seperti Sahrukan sebagai Dev Abisek Bacan sebagai Risi Rani Mukherdi sebagai Maya Dan Priti Zinta sebagai Rea Film ini bercerita tentang dua keluarga yang diterpabadai perpisahan Karena melakukan perselingkuhan Nah seperti apa alur ceritanya? Inilah Kabi Alfidana Kehna Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Dev Saran Ia adalah pemain sepak bola hebat yang baru saja memenangkan pertandingan Saat merayakan kemenangan, Dev ditelepon istrinya Rea Saran Dan mengabarkan bahwa ia baru saja diterima bekerja di sebuah majalah terkenal Rea meminta Dev menjemput ibunya yang sedang menghadiri sebuah acara pernikahan Sementara Rea sendiri akan menjemput anaknya di sekolah Di tempat lain, Maya seorang perempuan yatim akan menikah dengan teman masa kecilnya Nah kebetulan ibunya Dev bernama Kamal Seorang catering kue untuk acara pernikahan Maya dan Risi Saat Dev datang menjemput, sang ibu malah meminta Dev pulang duluan Karena acaranya masih lama dan masih banyak yang harus dikerjakan Saat pulang, Dev tanpa sengaja bertemu dengan Maya yang tengah duduk sendiri di sebuah taman Dev menyapa, bertanya kepada Maya mengapa berada di luar di hari pernikahannya Obrolan mereka berlanjut Hingga saling bertanya masalah pribadi Soal cinta dan keluarga Keduanya terhubung secara instan Meski belum pernah bertemu sebelumnya Dev menceritakan status pekawinannya dengan Rea Yang berawal dari sahabat di kampus Hingga berpacaran dan menikah Sebaliknya, Maya juga menceritakan bahwa calon suaminya Risi adalah teman kecil yang ia anggap sudah seperti keluarga Sehingga ia ragu jika Risi adalah cinta sejatinya Sampai-sampai Maya mengatakan apakah cinta sejati akan ia temukan setelah menikah Sebelum berpisah, Dev dan Maya saling memperkenalkan diri Saat Dev akan pergi, Maya memintanya untuk tidak mengatakan selamat tinggal Karena kata selamat tinggal, kata Maya bisa menutup kemungkinan untuk bertemu lagi Dan siapa tahu kita bisa bertemu lagi Keduanya pun akhirnya berpisah Maya kembali dan melansungkan pernikahannya dengan DC Sementara Dev yang pergi dengan hati berbunga-bunga Mengalami kecelakaan tragis yang mengakibatkan kakinya patah Empat tahun kemudian, Dev mengalami banyak perubahan Ia tak bisa lagi bermain sepak bola karena mengalami luka permanen pada kakinya Selain itu, Dev juga menjadi pribadi yang emosional dan mudah marah Ia juga menjadi rendah diri karena karir Rhea yang semakin sukses dan tajir Sementara Maya difonis mandul Ia tak bisa memberikan anak untuk Risi meski sudah menikah selama 4 tahun Hubungan keduanya juga kurang harmonis Maya tak bisa mencintai Risi Keduanya juga sangat berbeda Jika Maya adalah perempuan yang berpikiran dewasa dan serius Sebaliknya Risi bersikap ke kanak-kanakan dan suka berpesta Scene berpindah ke Rhea yang tengah berbahagia Karena karirnya di majalah Diva semakin moncer Rhea sukses menjadikan majalah Diva sebagai majalah terbaik kedua di Amerika Atas prestasinya itu, Rhea mendapatkan promosi untuk pindah ke London Memimpin majalah Diva di sana Sementara Dev sibuk dengan rutinitasnya sebagai pelatih bola klub anak-anak Karir Dev tidak sebaik dan semoncer istrinya Dev tanpa sengaja kembali bertemu dengan Maya di sebuah stasiun Pertemuan keduanya kali ini sangat dramatis Dev yang bersikap kasar terhadap anaknya Arjun Dikira adalah seorang penculik seperti yang diberitakan di sejumlah media Maya lalu mengambil dan melarikan Arjun tanpa sepengetahuan Dev Sebaliknya, Dev yang melihat anaknya dilarikan oleh Maya juga beranggapan yang sama Dia mengira anaknya diculik Dev lalu mengambil sebuah bola dan melemparnya hingga mengenai kepala Maya Maya jatuh tersungkur ke lantai Dev mendekat dan melihat bahwa yang ia kira sebagai penculik anaknya ternyata adalah Maya Perempuan yang dulu pernah ia temui di taman Maya dan Dev lalu diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Untuk kedua kalinya, Dev dan Maya bertemu lagi Keduanya ngobrol panjang lebar Dan mengingat masa di mana mereka pertama kali pernah bertemu Apa yang hari ini mereka alami adalah karena mereka pernah bertemu Dev harus mengalami cacat permanen Dan Maya harus menikah tanpa cinta dengan Rizzi Sementara Rhea istri Dev dan Rizzi suami Maya juga tanpa sengaja bertemu dan berkenalan Saat keduanya sama-sama datang menjenguk pasangannya di rumah sakit Kedua pasangan suami istri ini pun terlihat dekat dan akrab Tak terkecuali Dev dan Maya Apalagi saat mereka akan berpisah Dev mengulang kata-kata yang pernah dikatakan Maya dulu Bahwa jangan pernah mengatakan selamat tinggal Karena bisa menutup kemungkinan untuk bertemu lagi Dev dan Maya kembali bertemu secara tidak sengaja Keduanya menjadi teman curhat dan mencoba saling memberikan ide Untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang dianggapnya gagal Dev mengatakan ia dan Maya sama-sama terluka Karena tidak menemukan kebahagiaan dalam pasangannya masing-masing Dev pun mengajak Maya untuk berbagi kesedihan Awalnya Maya menolak Namun tanpa sengaja keduanya melihat Rhea dan Rizzi Tengah bermesraan di sebuah toko bunga Baik Dev maupun Maya menganggap Rhea dan Rizzi memiliki hubungan atau berselingkuh Keduanya lalu buru-buru pulang meluapkan kemarahan dan rasa cemburu mereka Dev menganggap Rhea sudah berselingkuh dengan Rizzi Begitu juga dengan Maya Ia menganggap Rizzi juga telah mengkhianati cintanya Namun ternyata keduanya hanya salah sangka Rhea bertemu dengan Rizzi karena ia akan diundang ke pesta ayahnya Sementara Rizzi yang pulang membawa bunga Ternyata bunga itu sengaja dititip Rhea untuk Maya Sikap cemburu yang ditunjukkan Dev dan Maya ini Membuat Rhea dan Rizzi merasa tersanjung Karena setidaknya suami dan istrinya masih memiliki cinta untuk mereka Meski dalam waktu yang sama hubungan perkawinan mereka mulai ada keratakan Dev sudah mulai merasa tidak dihargai oleh Rhea yang kini menjadi wanita karir Sementara Maya dan Dev mulai mengumbar kekurangan masing-masing Bangunan rumah tangga keduanya sudah seperti api dalam sekam Sementara itu ayah Rizzi, Sam, dan ibu Dev Kamal Semakin akrab dan menjadi teman yang selalu berbagi cerita Setelah keduanya sama-sama kehilangan pasangan Begitu juga Dev dan Maya mereka memutuskan menjadi sahabat Keduanya kembali bertemu di pesta ayahnya Rizzi Jika yang lain sangat menikmati pesta Namun Dev dan Maya justru sebaliknya Sedikit pun mereka tak menyukai pesta Bahkan Maya menolak dansa ketika diajak Rizzi Sampai Sam ayahnya Rizzi harus berpidato panjang lebar Menjelaskan alasannya mengadakan pesta setiap tahunnya Bahwa pesta ini untuk mengenang hari pertama Ia bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal dunia Sam merasa telah kehilangan Dan belum sempat mengatakan rasa cintanya yang begitu besar Dan agar tidak menyesal seperti dirinya Sam mengajak semua pasangan untuk melakukannya sekarang sebelum terlambat Sam mengatakan Jika kamu ingin mencintai, cintailah sekarang Jika kau ingin bersyukur, katakan sekarang Jika kau ingin pegang tangannya, peganglah sekarang Di akhir pidatonya yang membuat semua orang yang hadir terdiam dan terkesima Sam meminta semua pasangan yang hadir Untuk melihat pasangannya dan mengatakan Aku mencintaimu Mendengar pidato ungkapan hati Sam Maya lalu mendekati dan mengeluk Rizzi Begitu juga dengan Dev, ia mengelus tangan Rhea Meski demikian, ikatan persahabatan antara Dev dan Maya tak tergoyahkan Keduanya semakin sering bertemu dan mencoba saling memberikan ide Untuk menyelamatkan pernikahan mereka Namun seiring waktu, Dev dan Maya sadar jika mereka memiliki perasaan satu sama lain Dan mereka sama-sama tidak mencintai pasangan mereka Dev bahkan merasa lebih nyaman dan bisa kembali tersenyum bersama Maya Apalagi Rhea mulai berani menghina Dev dan mengatakan Dev gagal menjadi ayah yang baik bagi anaknya Keduanya juga terlibat pertengkaran Dev merasa tersinggung dengan Rhea yang baru saja mendapatkan promosi dari kantornya untuk pindah ke London Namun tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan Dev Rhea juga mulai mengungkit-ungkit penghasilan Dev sebagai pelatih sepak bola yang tak seberapa Jika dibandingkan dengan gajinya Bahkan yang menyakitkan Rhea menganggap dirinya lah tulang punggung keluarga Yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dev Dev melampiaskan kemarahannya pada Arjun yang sedang bermain viola Hingga membuat Arjun ketakutan Pada saat yang sama Risi mempertanyakan Kenapa Maya selalu menolak berhubungan suami istri dengannya Bahkan mereka lupa kapan terakhir kali melakukannya Risi mengekspresikan rasa frustasinya pada kurangnya kasih sayang Maya Dan kebenciannya terhadap ketidaksuburan Maya Risi mengaku menikahi Maya karena sangat mencintainya Kini dia mempertanyakan kenapa Maya menikahinya Di tengah malam, keduanya keluar rumah dalam keadaan marah dan kecewa dengan pasangan masing-masing Mereka bertemu di stasiun kemudian mengakui memiliki perasaan cinta satu sama lain Mereka bahagia saat sedang bersama dan merasa menemukan cinta sejatinya Risi menceritakan pada ayahnya Dia akan ke Paris untuk urusan pekerjaan selama 10 hari Saya mengingatkan Risi untuk lebih bersabar pada Maya Risi sadar jika tak seharusnya menyakiti Maya dengan kata-katanya Hanya saja dia benar-benar merasa jika Maya tidak pernah mencintainya Suatu hari, Dev memberikan bunga untuk Maya dan berjanji untuk bertemu Pada saat bersamaan, Rhea berjalan bersamaan dengan Maya hingga Dev bingung harus melakukan apa Dev akhirnya memberikan bunga itu untuk Rhea Rhea merasa Dev sangat manis Rhea yang sangat mencintai Dev berharap hubungan mereka akan membaik Sesampai di rumah, Rhea memeluk Dev karena Dev memberikan bunga untuknya Baginya itu lebih dari kata permintaan maaf Dev menanyakan keberadaan Arjun Rhea memberitahunya jika Arjun tidak bermain biola lagi Arjun merasa karena bermain biola orang tuanya bertengkar Dev meminta maaf pada Arjun dan membebaskan anaknya bermain biola Dev bersama keluarganya menghabiskan akhir pekan bersama Risi kembali dari Paris, dia meminta maaf pada Maya Dan memberikannya kejutan di akhir pekan Mereka menghabiskan waktu bersama hingga Maya tidak sempat mengangkat telpon dari Dev Saat Maya bertemu Dev, Dev kesal karena Maya tidak mengangkat telponnya Masing-masing dari mereka merasa cemburu karena menghabiskan akhir pekan bersama keluarga masing-masing Puncaknya Maya mengatakan dia bahkan akan pergi melihat pertunjukan balet bersama Risi Dev kemudian mengajak Rhea menonton pertunjukan balet yang akan didatangi Maya dan Risi Rhea merasa bingung sejak kapan Dev menyukai balet Namun dia berusaha menemani Dev demi hubungan mereka Dari jauh Dev melihat Risi bercumbu dengan Maya Dev tidak tahan melihat itu Dev lalu bertemu Maya Dia sangat marah mengingat kebersamaan Maya bersama Risi Maya mengingatkan jika memang seperti itulah hubungan mereka yang tidak memiliki masa depan Di hati kecil Dev dan Maya mereka merasa bersalah karena bermain dengan perasaan pasangannya Namun Dev tidak tahan lagi Dia sakit jika mengingat hati Maya untuk dirinya Namun tubuh Maya harus dimiliki oleh Risi Mereka akhirnya pergi ke hotel untuk menghabiskan malam bersama Di sisi lain Rhea merayakan pesta keberhasilan majalahnya yang berada di tingkat pertama Dia juga merasa senang hubungannya dengan Dev telah membaik Begitu juga Risi yang menghadiri pesta tersebut Kini dia merasa bahagia dalam pernikahannya Di sisi lain Sam dan Kamal tidak sengaja melihat perselingkuhan Maya dan Dev Sam lalu mengalami serangan jantung Sebelum Sam meninggal dia menasihati Maya untuk meninggalkan Risi Karena jika bersama Maya itu akan menghilangkan kesempatan bagi Risi untuk mendapatkan cinta sejatinya Begitu juga Maya Karena jika dua orang yang tidak saling mencintai dalam satu hubungan Tidak akan membawa kebahagiaan apapun Risi sangat bersedih karena takut kehilangan ayahnya Namun dia bersyukur masih memiliki Maya Maya merasa sangat bersalah pada Risi Dev dan Maya memutuskan mengakhiri hubungan dan kembali ke pasangan mereka setelah Sam meninggal dunia Keduanya berniat untuk memberitahu Rhea dan Risi tentang perselingkuhan mereka Karena menurutnya kebohongan mereka tidak akan membuat mereka tenang dan bahagia Dev mengaku pada Rhea jika sejak enam bulan terakhir Dia memiliki wanita lain dan tak tahu bagaimana semuanya terjadi Rhea sudah menduga jika itu Maya Dev menjelaskan jika kini hubungannya dengan Maya telah berakhir Dan akan memberikan kesempatan pada pernikahan mereka Rhea menegaskan apakah Dev mencintai Maya Dev mengaku jika dia memang mencintai Maya Rhea lalu meminta Dev meninggalkan rumah mereka karena pernikahan mereka kini berakhir Rhea mengakhiri perbincangan mereka dengan menampar Dev Sementara Risi mengamuk setelah diberitahu jika Maya berselingkuh dengan Dev Selama ini dia sangat mencintai Maya dan berusaha melihat cinta Maya di dalam matanya untuk dirinya Namun ternyata cinta itu untuk orang lain Risi pun memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka Setelah Maya dan Dev keluar dari rumah masing-masing Mereka saling menelpon Maya berbohong jika dirinya baik-baik saja karena Risi akhirnya memaafkannya Dev juga akhirnya berbohong jika Rhea memaafkannya meski awalnya sulit Kini mereka berempat menjalani hidupnya sendiri-sendiri Beberapa musim berlalu Rhea dan Risi mulai move on dengan kehidupan mereka Sedangkan Maya dan Dev hidup dalam penyesalan dan tangis Sampai pada tiga tahun kemudian Risi menemui Maya Dia mengungkapkan jika selama ini dia berusaha membenci Maya namun dia tidak bisa Kini Risi menemukan cinta sejatinya dan akan menikahi wanita bernama Catherine Risi ingin pernikahannya sempurna dengan kehadiran Maya Karena Maya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki Maya sangat senang mendengar kabar itu Rekan kerja Rhea bernama Jai mengungkapkan perasaan cintanya pada Rhea Namun Rhea masih belum ingin terikat dengan hubungan apapun Tidak lama Dev datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Rhea Dia mendapat pekerjaan di Kanada Dev akhirnya memberanikan diri meminta maaf pada Rhea Dan berharap Rhea akan hidup bahagia Jai dan Rhea menghadiri pernikahan sahabatnya yang ternyata adalah Catherine istri Risi Risi menanyakan kenapa Rhea datang bersama Jai bukannya Dev Rhea memberitahu Risi jika tiga tahun lalu mereka telah berpisah Mereka mempertanyakan apakah Dev dan Maya tidak mengetahui tentang perpisahan mereka Rhea lalu melihat Maya dan menghampirinya Rhea tidak menyalahkan Maya karena memang sebelum kehadiran Maya pun Pernikahannya dengan Dev sudah tidak harmonis Maya malu karena Rhea sangat berbesar hati Namun Rhea mengatakan jika dirinya tidak semurah hati itu Dia menceraikan Dev tiga tahun lalu Risi lalu datang dan berharap Maya akan mendapatkan kebahagiaan baru Dengan mendapatkan cintanya Rhea memberitahu jika kereta Dev akan berangkat 15 menit lagi ke Toronto, Kanada Maya mengejar Dev ke stasiun kereta Dev terlihat senang melihat kedatangan Maya Namun dia teringat jika dulu dia berbohong jika rumah tangganya baik-baik saja Dia segera menghindar dari Maya dan segera naik kereta Namun Maya akhirnya menemukannya saat kereta akan berangkat Melihat tangis Maya, Dev turun dari kereta Maya mengungkapkan jika selama ini dia bertahan karena menganggap Dev bahagia bersama keluarganya Karena itu bisa mengurangi sedikit rasa sakit dan bersalahnya Namun hari ini Maya baru tahu jika Dev ternyata sendiri sama seperti dirinya Dev terkejut mengetahui Maya juga ternyata telah berpisah dari Risi Dev langsung melamar Maya saat itu juga Satu kata terakhir dari Dev adalah Bahwa dasar dari pernikahan adalah cinta Jika memulai dengan awal yang salah Maka semua akan berakhir di tengah jalan Film pun selesai Sekian dan terima kasih Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di film selanjutnya